Pemirsa seorang pria di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara nyaris babak belur dihakimi warga lantaran mencuri sekantong plastik ikan teri. Belum diketahui motif pelaku mencuri ikan teri lantaran kasus masih dalam penyelidikan aparat. Pria bernama Koko ini hanya bisa pasrah setelah ditangkap warga saat kepergok mencuri ikan teri di sebuah gudang di jalan asahan kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku diselamatkan sejumlah warga ke dalam gudang setelah sebelumnya diajar masa hingga nyaris babak belur. Tertangkapnya pelaku berawal dari pemerik gudang jual beli ikan masuk ke dalam rumah. Saat keluar ia melihat dua pria memblopong satu kantong plastik berisi ikan teri yang digasak dari gudang. Sontak korban berteriak hingga mengundang warga sekitar namun salah satu pelaku lolos dari tangkapan warga. Guna menghindari amukan masa yang emosi pelaku selanjutnya dievakuasi ke Mavosek Tanjung Balai Selatan sekaligus untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews, Pelaporkan.